Eh, ada Jessica Mila Hai, hai Halo, ya ampun, cantik banget Jessica Mila Thank you Ada wangi-wangi apa ini ya? Aduh, wangi-wangi pengantin bareng ya? Bahagianya masih kecium nih, gimana kabinnya Mila? Buji Tuhan, baik, sehat, buji Tuhan Sehat ya, baik-baik Kita panggil Mila aja Atau gimana nih, ada panggilan yang lebih biar akrab gitu gak? Mila sih, aku di rumah aja panggil Mila, soalnya Ya, panggilan Mila juga ya Betanya congratulations untuk seri terbarunya Marriage with Benefit Yay, thank you Mila gak pake istirahat dulu ya langsung Sat-sat-sat-sat jelet gitu Berkarya Iya Promokan isi lagi Iya, bener Langsung nih, kemarin baru pulang dari acara di Bali Hari ini langsung datang ke premier-nya Marriage with Benefit Wow, emang energinya sangat ini ya Full power banget nih Boleh dong, buat yang belum nonton Yang belum tau juga Bocorin dikit dong Mila disini serial-nya tuh gimana sih? Apa yang bedain sama seri-seri selainnya? Yang pasti ini genrenya Komedi romantis Ceritanya ringan banget Pokoknya untuk ditonton Gak usah pake mikir Dan pastinya menghibur Terus banyak pesan-pesan juga yang disampaikan oleh film ini Salah satunya mungkin kalau dari karakter Gea Itu Gea itu tipe cewek yang fokus banget untuk ngejar mimpinya Dan dia berani untuk mengambil resiko Jadi mungkin itu salah satu apa ya Hal yang menarik banget dari karakternya Gea Yang bikin dia tuh berbeda sama perempuan yang lainnya Dimana dia tuh sangat pemberani dan tough orangnya Wow, eh BTV boleh gak Kak Mila Maki dipegang aja kayaknya Oh boleh Agak berisik disini Iya Jadi ini ya Ringan dan asik banget ya untuk ditonton ya Iya Nah disini kan lawan Mila Lawan main Mila disini kan seorang aktor juga yang gak kaleng-kaleng ya Abi Mana Yang kata orang-orang sih makin tua tuh makin aur-auran auranya Gimana sih kalau Kak Mila waktu pertama kali tahun lawan mainnya tuh Abi Mana gitu Excited banget pastinya Karena aku udah suka banget sama Mas Abi tuh dari lama nonton film-filmnya dia Dan suka banget sama actingnya yang emang keren banget Selalu berhasil memerankan berbagai macam karakter Dan actingnya super natural, organic Jadi kayak suka banget kalau ngeliat dia acting gitu Tapi canggung gak waktu awal-awal bangun kemistrinya? Iya lumayan deg-degan dan canggung Untuknya ada proses reading juga ya Jadi ya pada saat proses reading itu banyak ngobrol juga, diskusi juga Dan Mas Abi orangnya sangat terbuka untuk masukan-masukan Jadi walaupun Mas Abi tuh lebih senior Tapi dia tetep selalu nanya menurut Mila gimana? Mila ada yang gak nyaman gak? Mila maunya gimana? dan lain sebagainya gitu Jadi enak banget untuk diajak diskusi dan kerjasama gitu Tapi anyway kan sekarang udah beda ya Mila udah punya suami Ada gak pantangan atau larangan gitu yang dikasih sama suami Misalkan dalam berkegiatan atau berkarya gak boleh ABC gitu? Gak, belum dibahas secara detail sih Cuman ya pastinya karena sekarang aku udah punya suami Jadi sekarang segala sesuatunya harus didiskusikan dulu sama suami aku gitu Jadi gak bisa kayak sebelumnya yang ambil keputusan sendiri Gak mikirin orang lain, gak mikirin dampaknya seperti apa Jadi memang karena udah menikah jadi prioritasnya juga udah shift gitu Yang tadinya pokoknya karir nomor satu ya Sekarang aku pasti lebih memprioritaskan keluarga gitu Tapi cemburuan gak sih suaminya Mila tuh Kalau kayak gini nih kan sama Abi mana tuh Ada cemburu gak? Gak ada sih Gak ya? Iya Gemes banget deh ngeliat kapal ini Sekarang semua sosmed tuh isinya teri Yaakub Mila, Yaakub Mila Sama termolon NZ, molon NZ ini Iya, bener Kalian kan waktu itu pure ya janjian mau nikah bareng Mau nikah deketan gitu Gimana sih behind the scene-nya gitu? Sebenernya kita sempet pusing juga karena ternyata Oh ini jadi beneran barengan nih gitu Dulu kayak pengen nikah bareng tuh maksudnya kayak Yang kita maksud barengan tuh kalau bisa bedanya jangan terlalu jauh Karena aduh gak sanggup gitu ngeliat yang satu harus menikah terus yang satu ditinggal gitu kan Tapi ternyata seiring berjalannya waktu tiba-tiba loh kok jadi beneran Jadi aku pertama bilang aku mau nikah bulan Mei Terus tiba-tiba NZ berapa mungkin berapa minggu kemudian Nanya Mil, lo mau nikah bulan Mei tanggal berapa? Soalnya Kayaknya gue udah kemungkinan juga nih nikah bulan Mei Hah demi apa? Aduh 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 Jangan sampe bentrok gitu kan Terus Gue rencananya tanggal 5 pemberkatan Terus blablabla Akhirnya kita atur sedemikian rupa Gimana caranya supaya acaranya gak bentrok Dan itu sempet pusing karena Susah ternyata karena acara aku tuh banyak Hampir di bulan Mei itu tuh kayak Tiga minggu atau empat minggu berturut-turut tuh acara aku semua Dan NZ kayak gak bisa Mil gue harus Mei juga Yaudah akhirnya kayak aku mengalah Makanya aku mundurin acara yang terakhir itu di Setelah NZ Setelah NZ gitu Tapi barengan juga ya kayak cuma beda hari aja gak sih kemarin terakhir Itu pun juga karena akhirnya aku yang mengikuti gitu Kayak NZ pertama udah ngikutin aku dengan mundurin ke minggu Yang minggu keberapa sih dia minggu kedua ketiga ya Kalau gak salah atau minggu ketiga Nah aku akhirnya kayak oke Yang di Bali juga Aku tadinya gak ada rencana mau Bali Akhirnya yaudah deh Bali juga aja Biar teman-teman kita gak ribet Sekalian disitu semua Terus tanggalnya yaudah NZ Jumat aku minggu Jadi gak ada yang Sabtu kan Biar Sabtunya tuh bisa istirahat dulu Rencananya gitu Teman-teman kita bisa istirahat dulu Seminggu baru acara lagi gitu Jadi emang Ternyata Waktu kita berniat mau nikah bareng Bener-bener nikah buli Nikah bareng seneng Tapi ada pusingnya juga Karena ngatur jatuh lagi jadi susah Pastilah Apalagi banyak juga yang komen kayak Ini gimana ya sahabat-sahabatnya ngejahit bajunya Itu gimana Mila Kalau dari aku Beberapa memang aku siapin NZ juga siapin untuk bridesmaid gitu Kalau yang lain-lain Kita gak mikirin ya Memang sih kayak Aku tahu sih kita merepotkan Kalian dari kapal udah naro buat jahit baju itu Oh udah dari jauh-jauh hari kok sebenarnya Jadi harusnya mereka punya waktu yang cukup untuk jahit baju Tapi ternyata Ternyata ini juga ya Apa suaminya kalian berdua ulang tahunnya katanya barengan? Iya mereka sama-sama 31 Agustus Wow Jadi itu juga aneh banget sih Bener-bener Kok bisa akhirnya kita menikah sama orang yang tanggal lahirnya sama Bukan cuma sama Zodiaknya Sebelumnya kita Beberapa kali kayak Oh iya kita punya pacar yang Zodiaknya sama Tapi ini bukan cuma Zodiaknya sama Tapi tanggal lahirnya sama Jadi aduh aneh banget Nah setelah ini kan Blackpong ada dua lagi nih yang belum kira-kira siapa nih Mila? Nah itu masih menjadi misteri ya Kita doakan saja Semoga segera menyusul Bener-bener gak tau nih siapa yang nextnya Nah back to marriage with benefit nih Excited banget gak sih mau premiere ini? Mila? Banget Karena sebenarnya ini salah satu project yang aku tunggu-tunggu juga untuk tayang Proses syutingnya soalnya seru banget ada syuting di Paris Dan banyak lah cerita-cerita seru selama di lokasi syuting gitu Jadi kayak gak sabar banget nungguin ini tayang Satu kejadian yang paling memorable Yang gak bisa Mila lupain di past syuting ini apa? Aduh banyak banget lagi Tapi yang pasti hampir semua adegan di Paris sih Karena memang tempatnya indah banget Memang sih cuacanya waktu dinginnya luar biasa Tapi tetep enjoy semua adegan-adegan di sana Semua scene-scene di sana Wow kita doain pokoknya yang terbaik buat Mila Dan keluarga juga yang Semoga karirnya juga tetep camerelang Yang gak ada niatan buat takum kan Mila? Enggak doain aja semoga semua bisa berjalan baik Amin Terakhir boleh dong kasih Tiga alasan kenapa kita harus nonton Marriage with Benefit Yang pasti karena ini dari novel yang udah bestseller banget Ceritanya jadi udah pasti bagus Terus banyak pesan-pesan yang positif yang disampaikan di film ini Terutama untuk perempuan-perempuan yang punya mimpi yang besar Terus yang pasti ini memang hibur banget Karena drama ini gak cuman ada mesra-mesra romantis-romantis aja Tapi ada komedinya juga Jadi bisa ketawa-ketawa Tuh oke deh Mila terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye